Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Ir-Rahman Dia dekat dengan Allah Orang yang jauh dari sholat Ya dia jauh dari Allah Karena dengan sholat kita Mencengkrama dengan Allah Kita berdialog dengan Allah Banyak permintaan-permintaan Yang kita ajukan kepada Allah Terutama ketika Duduk di antara dua sujud Ya disitu Ada Delapan permintaan kita kepada Allah Ketika duduk di antara dua sujud Ada berapa itu? Ada delapan Subhanallah Ada delapan permintaan kita kepada Allah Ketika duduk di antara dua sujud Oleh karena itu Ketika duduk di antara dua sujud Kita mesti Khushu Disitu kita ada delapan permintaan Kebanyakan di antara kita ketika sujud Ketika ruku Ketika duduk di antara dua sujud Ya ketika Sholat lah ya Dari Takbratul ikhram sampai salam Berapa persen kita ingat kepada Allah? Berapa persen kita mengerti Apa yang kita ucapkan itu? Ya walaupun Tetap sah Kita melaksanakan sholat Yang kita baca Walaupun kita tidak mengerti Makna yang kita ucapkan Ya tetap sah Tidak mengurangi Kesahnya Orang melaksanakan sholat Tetapi Ya konyol saja Ketika kita berdoa Kemudian kita Tidak mengerti Yang kita minta Kan lucu Kau minta apa? Tapi kau tidak mengerti Yang kau minta Inilah perlunya Kita belajar Setidaknya yang kita baca Ketika sholat Kita paham Yang kita baca Maksud yang kita minta Dalam setiap gerakan sholat Kita paham Makanya kita sering-sering Mengaji Dekat dengan para kiai Para ulama Agar kita Berkualitas sholatnya Yang kita ucapkan Yang kita baca Kita memahami maknanya Ada delapan permintaan Saat kita duduk Di antara dua sujud Berapa menit itu? Ada yang Hanya sepuluh detik Hanya ada yang lima detik Macam-macam Kalau yang cepat Bisa jadi tiga detik Padahal Duduknya kita Saat di antara dua sujud itu Ada delapan permintaan yang penting Apa itu? Rabbi Gfirli Yang pertama Rabbi Gfirli Ya Allah Ampuni saya Ampuni saya Ya Allah Ini kan permintaan yang sangat penting Kita ingin ketika Kita melaksanakan sholat Selesai kita melaksanakan sholat Allah mengampuni dosa kita Itu yang sangat penting Ya apa artinya sholat Kalau kemudian tidak berpengaruh terhadap dosa-dosa kita Kita melaksanakan sholat lima kali dalam sehari Itu kan endingnya agar Allah memberikan rahmat Ampunan kepada kita Jadi jangan sampai sholat kita terjebak kepada rutinitas semata Gugur kewajiban Nah kita minta ketika duduk di antara dua sujud ini Rabbi Gfirli Ya Allah Ampuni saya Ampuni saya Artinya Satu hari lima kali kita bertawabat kepada Allah Minta ampun kepada Allah Kenapa? 24 jam mungkin kita banyak ya Pergelimang dosa Pertaburan maksiat Apalagi di siang hari kita bekerja di kantor kita Di tempat-tempat kerja kita Misalnya banyak kemungkinan kita bermaksiat Banyak dosa yang kita lakukan Rabbi Gfirli Ya Allah Ampuni saya Ampuni saya Allah Ya Allah Dengan sholat ini mohon Ampuni saya Ampunan dari Allah itu kan suatu yang Sangat kita rindukan ya Dengan ampunan ini kita bisa menghindar dari berbagai macam Siksa baik siksa kubur maupun siksa akhirat Warhamni Ya Allah Kasihi kami Belas kasihi kami ya Allah Kita kalau minta belas kasihan jangan kepada makhluk ya Tapi kepada Allah Kita minta belas kasihi kepada makhluk Tidak ada artinya Mereka juga sama ke orang lemah Makhluk lemah Jadi warhamni ini kita minta agar Allah Mengasihi kami Ar-Rahman Allah maha ar-Rahman Maha pengasih Masa iya orang kafir saja Dikasih Orang yang gak beriman kepada Allah pun dikasih Orang yang murtad dari Islam pun dikasih oleh Allah Orang yang tidak beriman pun dikasih oleh Allah Apa iya kita orang yang beriman Enggak dikasih oleh Allah Tapi ini tetap kita minta Warhamni Ya Allah Kasihi kami Kasihlah kami ya Allah Allah kalau sudah belas kasihan kepada hambanya Maka apapun yang diminta oleh hambanya akan dikasih Allah kasihan Allah kasihan kepada kita Kalau Allah kasihan kepada kita Maka rahmatnya akan dicurahkan Yang kita mohonkan akan dikabulkan Yang kita minta Allah beri Yang kita mohonkan kepada Allah Allah kabulkan Doa-doa ini Allah ijabah Jadi Sehingga bagus ketika orang sholat itu ya Tarhim Ada tarhim ketika subuh ya Ya arhamar rahimin irhamna Ya arhamar rahimin irhamna Wahai yang maha pengasih Berilah belas kasihmu kepada kami Hanya kepada Allah kita menghibah Agar Allah kasihan kepada kita Nah repot dan celaka Kalau Allah gak kasihan kepada kita Artinya kalau Allah gak kasihan kepada kita Yang kita minta Allah tolak Yang kita mohonkan Allah gak ijabah Doa kita semuanya gak ada manfaat Kenapa Allah gak kasihan kepada kita Kenapa Allah gak kasihan kepada kita Ya kitanya juga jauh dari Allah Sudah kita ahli maksiat suka berdosa Suka perbuatan mungkar Tapi kita gak bertaubat kepada Allah Ya Allah gak bakal kasihan Tapi ketika kita bertaubat kepada Allah Istiqomah dalam taubatnya Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Tengah malam kita bangun bertahajud Minta ampun kepada Allah Pasti Allah bakal kasihan kepada kita Kalau Allah kasihan kepada kita Maka semua yang kita minta InsyaAllah Allah kabulkan Warhamni Wajiburni Ini permintaan yang ketiga Wajiburni ya Allah Penuhi segala kekurangan kami Penuhi segala kekurangan kami Kita sadar bahwa kita makhluk yang banyak kekurangan Banyak aib Kita minta agar aib kita ditutup oleh Allah Agar kekurangan kita dipenuhi oleh Allah Kalau konteksnya dalam kehidupan kita Dalam dunia Ekonomi barangkali Ya Allah cukupkan rizki kami Cukupkan ekonomi keluarga kami Ini kan perlu Cukupkan Bukan lebihkan Cukupkan ya Khawatir kalau lebih ini akan menjadi mudara Tapi kalau cukup InsyaAllah masalahat Kita ingin agar rizki yang Allah diberikan Yang Allah berikan kepada kita Itu cukup Mencukupi segala kebutuhan Ya Kita gak butuh lebih Kalau kita minimal kita cukup Yang Allah berikan kepada kita Cukup menghidupi kita Menghidupi anak istri kita Menghidupi keluarga kita Wajiburni Cukupkan kekurangan kami ya Allah Cukupkan ya Allah Kalau Kekurangan kami Ada pada ahlak kami Kekurangan kami Ada pada pribadi kami Pada moral kami Cukupkan ya Allah Perbaiki ya Allah Segala hajat kami Mohonkan untuk dicukupi ya Allah Ini perlu ya Kita minta dicukupkan Kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Warfa'ni Yang keempat Warfa'ni Ya Allah Angkat rajat kami Angkat rajat kami Menjadi orang-orang yang Mulia dalam pandanganmu ya Allah Bukan mulia dalam pandangan manusia Mulia dalam pandangan manusia itu Percumah sia-sia Mubadhir Gak ada artinya Murah harganya Kita dipuji orang Murah harganya Kita diberikan penghargaan Kepada orang Murah harganya Kita dihargai orang Murah harganya Kita mulia dalam pandangan Orang Murah harganya Kita terhormat dalam pandangan Orang pun murah harganya Kenapa? Antar manusia Ya murah Tapi kalau kita dihargai oleh Allah Ya Diberikan penghormatan oleh Allah Ya Menjadi orang yang mulia dalam Mahal harganya Ya Menjadi orang yang mulia Yang terhormat dalam pandangan Allah Itu mahal harganya Dan caranya Dita lainnya adalah Dengan prestasi ibadat Warfa'ni Ini Yang keempat kita minta Diangkat derajatnya oleh Allah Ya Menjadi orang-orang yang mulia Orang-orang yang diberikan Penghidupan yang layak oleh Allah Orang-orang yang dimuliakan Orang-orang yang menjadi terhormat dalam pandangan Allah Sepasti kalau kemudian Menjadi orang yang mulia Diangkat Derajatnya oleh Allah Maka kita akan diberikan pengampunan Akan diberikan Kelebihan rezeki Akan diberikan penghormatan hidup Akan diberikan segala macam yang kita minta Kenapa Diangkat Derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maqamah mahmudah Di tempat yang terpuji Kalau kita sudah menjadi orang yang terhormat Dalam pandangan Allah Satu dunia Orang akan menghina kita Akan merendahkan kita Tetap kita menjadi orang yang terhormat Dalam pandangan Allah Sebaliknya Kalau Allah sudah menghinakan manusia Satu dunia dia mengangkat Menghormati dia Tetap dia menjadi orang-orang yang Hina dalam pandangan Allah Wa rufa'ni Yang kelima Wa rizukni Ya Allah berikan kami rizki Berikan kami rizki Baik itu rizki Materi atau non materi Rizki dalam bentuk materi Uang Duit Gajihan Dapat rizki ini rizki dalam bentuk materi Ada rizki non materi Kesehatan Ini juga rizki dari Allah Kesehatan Umur panjang Itu rizki dari Allah Yang rizki itu Bisa menopang kehidupan kita Kedepan Yang rizki itu Bisa menjadi penunjang Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rizki yang halal Sehingga Ada satu doa Allahumma rizukni Rizkon halalan Tayyiban Kathiron kamilan Fa'innaka khairu rizikin Ya Allah berikan kami rizki Rizki yang banyak Rizki yang halal Rizki yang baik Pertama halal ini Sedikit tapi halal Itu lebih bagus Daripada banyak Tapi haram Atau Banyak tapi subuhat Subhat itu remeng-remeng Tidak jelas Sedikit tapi berkah Sedikit tapi halal Itu lebih nikmat Daripada dapat rizki Banyak tapi tidak berkah Kurang berkah Tandanya apa Rizki tidak berkah itu Rizki tidak berkah itu Kalau dinikmati Tidak terasa nikmat itu Tapi rizki yang halal itu Yang berkah itu Sedikit tapi kok dinikmati Sangat nikmat itu Kita makan terasa nikmat Terasa tenang Itu tanda rizki berkah Ada kenikmatan Mendatangkan yang namanya Sekinah Ketenangan jiwa Tapi biarpun kita rizkinya Banyak berlimpah ruah Kalau tidak Mendatangkan kebahagiaan Itu pertanda rizki kita Tidak berkah Jadi kalau kita doa Ya minta doa Rizki yang banyak Dan berkah Itu kan Utamanya gitu Iya kan Daripada sedikit Tidak berkah Mending banyak Tapi berkah Maksimal berarti Sempurna Sudah rizkinya Banyak berlimpah Dan berkah Warzukni Ya Allah Berikan kami rizki Yang keenam Wahdini Ya Allah Berikan kami Petunjuk Berikan kami Hidayah Ini juga Tidak kalah pentingnya Kita minta Hidayah Agar kita istiqomah Menjadi orang Islam Menjadi hamba-hamba Allah Menjadi seorang Muslim Perlu kita minta Hidayah Jadi Hidayah itu Bukan hanya Diberikan kepada mereka Orang-orang yang Mu'alaf saja Kita pun sebagai Seorang Muslim Tetap perlu Hidayah Karena berapa Banyak orang yang Beriman kepada Allah Seorang Muslim Dia Tergiur dengan Dunia Kemudian dia Murtad dari Agama Islam Dicabut Hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Tetap Membutuhkan Hidayah Sebagai seorang Muslim Tetap kita harus Minta hidayah Kepada Allah Agar kita tetap Istiqomah Menjadi seorang Muslim Wahdini Ya Allah Berikan kami Hidayah Wa'afini Ini juga penting Ya Allah Berikan kami Kesehatan Berikan kami Kesehatan Ya Allah Kesehatan jiwa Maupun Kesehatan Raga Jangan sampai Jiwanya Sehat Raganya Enggak Sehat Atau Raganya Sehat Jiwanya Enggak Sehat Kita ingin Dua-duanya Sehat Jiwa Dan raga Sehat Lahir Dan batin Kita Sehat Kenapa Orang sakit Tidak Enak Siapa bilang Orang sakit Itu Enak Sakit Itu Enggak Enak Kita Ibadah Enggak Bisa Maksimal Terhalang Kita Enggak Bisa Silaturrahim Kita Enggak Bisa Ibadah Secara Total Lagi Sakit Kita Minta Agar Kesehatan Kita Kesehatan Yang Paripurna Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Ibadah Itulah Itulah Perlunya Kita Minta Agar Kita Menjadi Orang Yang Sehat Dengan Sehat Ini Kita Pergunakan Untuk Ibadah Jangan Sampai Sehat Sehatnya Kita Enggak Manfaat Ada Orang Yang Diberikan Kesehatan Tapi Enggak Manfaat Kenapa Dia Enggak Ibadah Dia Enggak Pernah Sholat Ramadan Dia Enggak Puasa Jauh Dari Agama Jauh Dari Ulama Hidupnya Seperti Hewan Dunia Yang Dikejar Lupa Dengan Allah Lupa Dengan Agama Lupa Dengan Masjid Lupa Dengan Sujud Rukuk Dan lain Sebagainya Kesehatannya Tidak Bermanfaat Yang Seperti Itu Kita Ingin Agar Badan Kita Sehat Dan Bisa Dimanfaatkan Untuk Melaksanakan Pendekatan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa'afini Wa'fu'ani Yang Kedelapan Yang Terakhir Ya Allah Maafkan Saya Maafkan Kami Maafkan Kesalahan Kami Maafkan Kekeliruan Kami Maafkan Kalau selama Berhari Hari Kita Dari Jam Kejam Hanya Dunia Yang Kita Kejar Kita Lupa Kepada Allah Kita Sedikit Sekali Ibadah Sedikit Ingat Kepada Allah Wa'fu'ani Allah Maafkan Kami Maafkan Kami Dan Yang Jelas Allah Maha Pemaaf Allah Maha Pemaaf Kalau Kita Minta Maaf Kepada Allah Tidak Akan Sia Sia Allah Pasti Akan Memaafkan Kita Asalkan Kita Maafnya Diimbangi Dengan Istiqamah Yang Serius Jangan Minta Maafnya Setengah Setengah Apalagi Main-main Kita Minta Maaf Kepada Allah Atas Segala Potensi Potensi Tubuh Kita Yang Mengarah Kepada Perbuatan Dosa